Intro Gerai perizinan kementerian kelautan dan perikanan di Sorong Penyurahan SK PNS kepada 513 tenaga honorer kategori 2 Wahana air tanpa garam pits Intro Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain ketiga informasi tadi sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas sorong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Valentin Sepu Inilah kompas sorong selengkapnya Intro Saudara gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang Diminati para pelaku usaha penangkapan ikan Hal ini terbukti dengan antusiasnya nelayan sorong mengikuti gerai perizinan Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2017 Gerai perizinan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan pantai Sorong Merupakan gerai yang ke-37 selama tahun 2017 Sedangkan untuk pelaksanaan di Sorong sendiri sudah kedua kalinya Gerai perizinan yang dilaksanakan 4 hari tersebut Untuk memproses perubahan ukuran kapal dari 30 GT ke bawah menjadi 30 GT ke atas Konsep pelaksanaan gerai adalah One Stop Solution Di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Kementerian Perhubungan Duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai Apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah Gerai perizinan kapal penangkapan ikan Gerai penangkapan ikan ini adalah untuk kita membantu masyarakat Kemudian khususnya kapal-kapal yang hasil pengukuran ulang Pengukuran ulang ini ada yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang tertera di dalam dokumen sebelumnya Kemudian dilakukan pengukuran ulang kembali Kemudian kalau ada yang untuk perubahan perizinan yang dari daerah ke pusat kita fasilitas Gerai perizinan ini bertujuan supaya pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan izin kapal Dapat serut serta bersama mengawasi proses penertiban izin di lapangan Maupun melalui website perizinan Diharapkan dengan adanya gerai perizinan Dapat membantu nelayan sorong dan sekitarnya Untuk pengurusan izin usaha perikanan tangkap Kalau dia sudah kapal-kapal tersebut sudah sesuai dengan ukuran yang aslinya Tentu mengudahkan mereka melawan Tadinya mereka nangkap hanya 12 mil yang di bawah-bawah ini Setelah mereka dapat grosso nasi lebih tinggi Tentu bisa menangkap laut lebih luas lagi Bisa ke arah kura sana Dan lebih-lebih luas Dan alat tangkapnya juga bisa juga disesuaikan Karena untuk yang di bawah 12 mil Tentu untuk kapal-kapal di bawah 30 mil Kapal-kapal kecil Kapal-kapal kecil itulah untuk mewafatkan yang sekitar 20 mil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat Menyorakan SKPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Kabupaten Sorong Sebanyak 537 formasi tenaga honorer kategori 2 Menerima surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil Untuk wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat SK kerja langsung diberikan oleh Bupati Joni Kamuru Didampingi Wakil Bupati Sukahar Jono Di gedung AIMAS Convention Center Kabupaten Sorong Dalam sembutannya Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru berharap Dengan telah diberikannya surat keputusan kerja Aparatur Sipil Negara Kepada tenaga honorer ini Bisa bekerja dengan baik dan mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap sektor pembangunan Selain itu Juga disampaikan agar setiap aparatur sipil negara Yang bekerja pada kawasan pemerintahan Kabupaten Sorong Untuk terus menjaga kualitas kerja Profesionalisme dan siap ditempatkan dimana saja Bahwa penerimaan K2 di seluruh Papua dan Papua Barat Yang paling terbesar Kotanya hanya di Kabupaten Sorong Ini merupakan prestasi yang K2 diberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah Ketika Kepala BKD Termasuk saya Dalam memperjuangkan Pasir ke nilai Saudara-saudara Dari 800 sekian Diterima 533 333 Rian Efinarta Kompas TV Sorong Papua Barat Saudara Banda Panggil Pulang Atau dikenal dengan tradisi pulang melihat kampung Bagi para perantau dan warga Turunan Badai Naira Waluku Merupakan momen merawat persaudaraan Tradisi ini merupakan bentuk dukungan Bagi perayaan peringatan perjanjian Breda Yakni rencana pertukaran Pulau Run dan Manhattan Para perantau bahkan disambut antusias Seolah warga Saat kapal laut yang mereka tumpangi berlabuh di pelabuhan Tradisi pulang kampung merupakan hal yang biasa bagi para perantau Namun bagi warga bandar Event tradisi pulang kampung atau datang melihat kampung Merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan Seperti yang dilakukan oleh para perantau Turunan Bandai Naira Yang tergabung dalam yayasan Bintang Timur Bandai Naira Yang berdomisili di Jakarta Saat mengunjungi kampung halaman leluhur mereka Penyambutan atraksi belang atau perahu naga Dan tarian tradisional bandar Meramaikan penyambutan kedatangan mereka Saat tiba mereka disambut pejabat kecamatan Pulau Bandai Naira Serempak suasana haru berlindangan air mata terlihat Sejumlah anak-anak perantauan dari Jakarta dan warga bandar Yang terpisah akibat konflik dipertemukan Jimmy Lawrence Van Houten selaku ketua yayasan Bintang Timur Penggagas event Banda Panggil Pulang menyampaikan Rasa harunya ketika berjumpa dengan sanak keluarganya di Pulau Bandai Naira, Maluku Salah satu tokoh masyarakat bandar dalam sambutannya Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Bagi niat anak-anak bandar di perantauan Yang datang atau melihat kampung halaman Sekaligus akan menggelar bakti sosial Dan memberikan bantuan sosial Bagi pengembangan pendidikan dan sarana MCK Saudara mereka di Pulau Bandar Untuk menyambut event besar Peringatan perjanjian Breda Yakni pertukoran Pulau Run dan Manhattan Keceriaan pada sanggar Sinifagu Kota Sorong Nantikan informasi selengkapnya Usai jadah berikut ini Terima kasih telah menonton